Sebagian besar orang di belahan dunia manapun, termasuk orang Indonesia, sangat menyukai barang dengan harga yang terjangkau. Hal ini tentunya menjadi tujuan para pengusaha dalam mendapatkan perhatian konsumen, guna meningkatkan nilai penjualan. Namun di sisi lain, pandangan umum dalam dunia bisnis mengatakan bahwa untuk mendapatkan harga yang terjangkau oleh pembeli, maka teknik produksi yang harus dilakukan adalah teknik produksi masal. Lantas, apa saja sisi positif dan negatif dari teknik produksi masal itu? Sebelum kita menggali lebih dalam, gak bosen-bosennya saya mengingatkan, bosen sih sebenarnya, untuk jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman akademika yang lain, jika dirasa channel ini memberikan penjelasan dengan baik. Jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini, dengan menjadikan kolom komentar di bawah video ini, sebagai ruang diskusi kalian. Tapi ingat, ruang diskusi ini bukan ruang untuk demonstrasi ya. Kalau sudah subscribe dan share, kuiah kita mulai. Pada video pembelajaran sebelumnya, akademika sudah mengetahui bahwa produksi masal adalah sebuah teknik produksi barang yang dilakukan dalam jumlah besar, terus menerus, dan dalam waktu yang lama. Simpelnya, produksi masal itu adalah produksi barang dalam jumlah banyak. Teknik produksi ini lazimnya akan terus digunakan oleh para pengusaha, jika produksi pertama mengalami kesuksesan di pasar dan tidak ada permasalahan dalam hal kualitas barang itu sendiri. Produksi masal telah menjadi pilar utama dalam dunia industri modern. Teknik ini memungkinkan kita memiliki akses ke berbagai barang dengan harga yang terjangkau. Namun, seperti halnya setiap pendekatan, produksi masal juga memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. Keuntungan utama dari produksi masal adalah, efisiensi dalam biaya produksi. Dengan menghasilkan produk dalam jumlah besar, biaya per unit cenderung lebih rendah karena pemanfaatan sumber daya dan mesin yang lebih optimal. Contohnya, ketika suatu pabrik memproduksi ribuan unit mobil, biaya produksi per mobil akan lebih rendah dibandingkan jika mereka hanya memproduksi 10 mobil saja. Selain itu, produksi masal memungkinkan tingkat produksi yang cepat dan konsisten. Hal ini mengakibatkan produsen dapat memenuhi permintaan pasar yang besar dalam waktu yang singkat. Sebagai contoh, perusahaan makanan dapat memproduksi makanan kaleng dalam jumlah besar untuk memenuhi permintaan saat musim liburan. Tingkat akurasi yang tinggi juga menjadi keuntungan dari produksi masal. Dengan memberdayakan mesin yang semakin canggih, akurasi produk yang dihasilkan juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi tangan manusia. Akademika akan menemukan perbedaan yang sangat nyata antara barang yang diproduksi dengan mesin dan barang yang diproduksi dengan tangan manusia. Di samping itu, teknik produksi masal ini juga memberikan peluang mendapatkan pekerjaan bagi masyarakat. Meskipun dalam proses produksinya mengandalkan mesin, tetapi ada kegiatan produksi lainnya yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Semakin besar permintaan barang, semakin luas pasar, pengusaha akan cenderung membuka pabrik-pabrik baru untuk lebih menghemat biaya produksi dalam hal distribusi barang. Meskipun memiliki keuntungan yang signifikan, produksi masal juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan produk. Ketika suatu produk diproduksi dalam jumlah besar, sulit untuk membuat perubahan signifikan pada desain atau spesifikasi produk. Selain itu, ada risiko overproduksi, di mana produsen dapat menghasilkan lebih banyak barang daripada permintaan yang ada di pasar. Contohnya, jika pasar tiba-tiba mengalami penurunan permintaan untuk suatu produk, produsen yang mengandalkan produksi masal mungkin akan menghadapi kesulitan mengatasi kelebihan stok. Kekurangan lainnya adalah, teknik produksi masal membutuhkan modal yang cukup besar. Bagi pengusaha konglomerat, mungkin modal bukan menjadi hambatan, tetapi bagi pengusaha pemula, modal adalah masalah bagi mereka. Penggunaan mesin yang canggih dalam produksi barang yang tingkat akurasinya tinggi, tentunya membutuhkan biaya pembelian mesin yang tinggi. Dampaknya, biaya pembelian tersebut harus dialihkan dengan mengurangi jumlah tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia yang memproduksi barang akan berkurang, dan pengurangan tenaga kerja ini akan berdampak pada perekonomian negara itu sendiri. Itulah beberapa kelebihan dan kelemahan dari teknik produksi masal. Dalam dunia ekonomi, produksi masal telah mengubah cara kita melihat pengembangan dan distribusi produk. Namun, penting untuk memertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, sumber daya alam, dan aspek sosial. Dengan pertumbuhan teknologi dan kebijakan berkelanjutan, kita dapat mencari keseimbangan antara efisiensi produksi dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Produksi masal tetap menjadi pilihan yang kuat dalam dunia bisnis, tetapi perlu diimbangi dengan perhatian pada kualitas, fleksibilitas, dan dampak sosial secara menyeluruh. Sekarang coba pikirkan, jika akademika adalah pengusaha, apa dampak produksi masal terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang ada? Tuliskan pemikiran kalian di kolom komentar ya. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, dan salam akademika! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!